Oke ibu mungkin hari ini ada update terbaru Ya kasus yang dilaporkan oleh NM Hari ini untuk kuasa hukum Datang ke Polres Jakarta Selatan Terutama ke penyidik Kemudian menanyakan hal-hal yang mungkin Menyangkut ke kasus yang dilaporkan Kemudian untuk PISUM Untuk PISUM Penyidik ke PPA Sudah berkoordinasi dengan rumah sakit RSCM Besok PISUM diberikan Atau diserahkan ke penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan Artinya PISUM sudah selesai ibu ya? Untuk PISUM kemarin kan sudah dilaksanakan Namun untuk laporan tertulis Atau fakta yang diberikan oleh rumah sakit RSCM Besok Karena dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan Berkoordinasi dengan RSCM Besok Fakta atau Semuanya diberikan ke penyidik Gitu ya Hasilnya Terutama hasilnya dari PISUM Yang dilaksanakan kemarin PISUMnya apa aja bu? Ya itu seputar yang dilaporkan Yang pastinya Jadi PISUM dilaksanakan yang kemarin Ya untuk hasilnya Untuk hasilnya Baru besok diterima oleh penyidik PPA Ya dari Polres Jakarta Selatan Nanti kita lihat Nanti kita lihat bersama Atau nanti penyidik yang bisa melihat Dan hasilnya Yang diberikan oleh rumah sakit Itu nanti Besok baru kita bisa lihat Itu Jadi Besok ya kita lihat Bareng Bareng ya Selaku orang tua Yang melaporkan Gitu Jadi yang berkas-berkas Yang belum dilengkapi Oleh NM Harus dilengkapi oleh RN Didampingi oleh Kuasa hukum Berarti sekaligus membawa Alat bukti baru Atau Nanti kita lihat ya Kita nanti Info kembali ke penyidik Kita tanya kembali ke penyidik Ya nanti kita update kembali Untuk yang dibawa Atau Apa-apa saja yang Ditanyakan oleh Penyidik kepada NM Minggu ini apa Udah-udah Pemgian buat Ada penyidik Ya jadi jadwal Sudah di Tanggal dan hari Ada di penyidik Waktu dekat Waktu dekat Untuk P A Ya Untuk P A Dijadwalkan Minggu ini kan Minggu ini kan Ya nanti kita update kembali ya Tapi yang jelas Waktu dekat Bu Loli sendiri Ditangani Nikita Mijani Atau Mbak Dari PVA Ya dititipkan Oleh NM Ke rumah aman Rumah aman Rumah aman Jadi kondisinya seperti Kalau yang Ya nanti kita Yang jelas di rumah aman itu Ya ada pengobatan Terapi Ya dari psikis maupun mental Itu yang Kita harapkan Untuk perbaikan Tersama untuk NM Ditebali ke psikiater kah Atau gimana Pendampingan Jadi untuk psikiater Di sana lengkap Ya Semua pasti ada Karena memang itu punya pemerintah Bisa di mana Kondisi mentalnya Loli juga cukup buruk Sampai NM Dititipkan Ya itu yang NM Yang tahu Ya jadikan Seorang Orang tuanya Selaku orang tua Pengawasan dan pemeliharaan Ada di orang tuanya Oleh karena itu Kemarin dititipkan Ke rumah aman Ya betul Ya untuk sementara ini Kita Mas NM Menitipkan Ke rumah aman Itu Nanti Setelah kita melihat Pison Kemudian Nanti kita Meminta keterangan Dari LM Kemudian juga Nanti Barang bukti Lanjut dari Saksi-saksi yang ada Itu nanti Bisa penyidik Bisa Menambahkan Atau Yang lain-lain Untuk Pasal yang Diterapkan Berarti hari ini Ada saksi juga ya Dari pihak Bikita Nanti kita Invo kembali ya Jadi untuk Pemeriksaan Korban Terutama LM Setelah kita Mendapatkan Pisi Itu memang Untuk Viak Itu memang Sudah dijadwalkan Ya Kita jadwalkan Untuk Meminta Keterangan Segera Ya Segera Untuk Memintai Keterangan Dari yang Saksi Terlapor Ya Ini kan Undang-undangnya Perinduan 15 tahun ya Akhirnya Ketika Padil nanti Dimintai keterangan Agar Nanti Kita lihat Nanti Ya kita Minta dulu Keterangan Sebagai Saksi Terlapor Untuk PAK Terima kasih Terima kasih Terima kasih